Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi kesini. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari COSRX. Namanya Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask. Jadi ini sleeping mask ya. Beberapa waktu yang lalu aku pernah ngebahas sleeping masknya COSRX juga, tapi itu yang seri Rice. Nah, kalau ini yang seri Honey. Jadi ini yang dari Madu. Untuk packagingnya agak-agak mirip ya. Dia warnanya putih seperti ini, tengahnya warnanya kuning. Kalau yang Rice itu warnanya biru. Jadi yang membedakan hanya itu aja sih untuk dari packaging luarnya. Bentuknya juga sama, dia di dalam cup. Isinya 60 ml. Ini cukup travel friendly sih. Kalau dibawa-bawa mudah, dia juga lebih higienis kan. Karena nggak pakai jar, jadi kita nggak perlu colek-colek di jar. Bisa langsung dikeluarkan dari sini. Jadi teksturnya dia gel bening. Warnanya agak menyerupai madu. Nah, ini termasuk tekstur yang cukup ringan sih. Dia itu gampang diratain. Kemudian gampang nyerapnya juga. Tapi sayangnya, dia itu agak susah untuk di layering. Tapi nanti aku akan bahas lebih lanjut masalah layering itu tadi. Next, aku mau bahas tentang ingredientsnya dulu ya. Agak cepat aja supaya nggak terlalu lama videonya. Yang pertama, dia mengandung propolis ekstrak atau lem lebah. Nah, dia berfungsi sebagai anti-akne. Jadi bisa mengurangi proses peradangan dalam jerawat ketika kita jerawat. Kemudian yang kedua, dia ada butilen glikol. Ini sebagai humectant. Next, ada gliserin. Itu humectant. Kemudian ada betain. Humectant juga. Next, ada 1,2-hexanediol. Ini berfungsi untuk melembabkan dan melembutkan kulit. Kemudian ada PEG. Hidrogenated castor oil. Ini berfungsi sebagai emulsifier. Jadi dia menjaga agar formula ini tidak terurai. Kemudian ada arginin. Arginin itu asam amino ya. Dia biasanya mempercepat proses penyembuhan. Kemudian ada Cassia optosifolia seed extract. Atau nama lainnya Chinese Sena extract. Dia berfungsi sebagai anti-inflamasi dan antioksidan. Biasanya konsentrasinya itu sekitar 2-4%. Next, ada dimethikon. Ini zat berbasis silikon. Fungsinya untuk mengunci kelembapan. Tapi biasanya dia membuat tekstur itu terasa agak seperti sumuk menutup pori ya. Kemudian ada ethylhexylglycerin. Dia sebagai surfaktan. Bisa juga sebagai pengarit. Dan ini bisa menimbulkan alergia bagi kalian yang kurang cocok. Kemudian ada Kabomer. Kabomer ini sebagai emulsion stabilizer. Tapi Kabomer ini walaupun dia dianggap aman oleh FDA. Pada konsentrasi tertentu dia bisa menyebabkan iritasi. Next, ada sodium hyaluronat. Ini turunan dari hyaluronic acid. Tapi kalau sodium hyaluronat, dia dalam bentuk garam. Biasanya dia mampu menembus ke kulit lebih dalam. Jadi kemampuan melembabkannya itu lebih bagus daripada hyaluronic acid. Next, ada biswek. Biswek ini rasa-rasanya itu seperti lilin. Lilin yang dihasilkan dari lebah madu. Jadi dia bisa melembabkan, bisa untuk skin conditioning. Biasanya biswek ini juga ada di dalam lip balm. Jadi rasanya seperti, kalian tahu kan licinnya lip balm seperti itu. Tapi sebenarnya di skincare ini, aku nggak terlalu ngerasain rasa bisweknya dibandingin yang PHA cream yang kemarin aku bahas. Nanti aku kasih linknya juga yang PHA. Biar kalian bisa ngecek. Kalau yang di PHA cream Cosrx itu, dia bisweknya sangat kerasa, licinnya sangat kerasa. Kalau yang di sini, yang di sleeping mask ini, nggak terlalu kerasa sih bisweknya. Jadi menurutku teksturnya lebih nyaman ini daripada yang PHA moisture cream kemarin. Kemudian ada Allantoin. Allantoin ini fungsinya untuk skin conditioning. Jadi dia menghaluskan atau melembutkan. Kemudian ada Panthenol. Panthenol ini berfungsi sebagai anti-inflammasi. Dia juga bisa melembabkan. Next ada Sodium Polyacrylate. Ini emulsion stabilizer. Jadi menstabilkan. Menstabilkan formulasinya ya. Supaya nggak terurai itu tadi. Kemudian yang terakhir ada Adenosin. Adenosin ini berfungsi sebagai agen wound healing. Dia sebagai anti-inflammasi juga. Jadi mempercepat proses penyembuhan kulit. Next, aku mau bahas sedikit tentang claim-nya dia. Jadi sebenarnya produk ini tuh claim-nya nggak muluk-muluk sih. Dia cuma meng-claim untuk menghidrasi dan memberikan kelembapan yang refreshing lah. Menyegarkan. Hanya itu aja claim-nya. Tapi sebenarnya manfaat yang aku rasain ada lebih dari itu sih. Salah satunya ketika aku jerawatan atau kemerahan. Itu sleeping mask ini dia bisa membantu untuk menenangkan kulit. Jadi cocok digunakan untuk kalian yang punya kulit ikneprun ya. Tapi kalau kalian yang tipe kulitnya dry, tipe kulit kering, menurutku agak kurang melembabkan. Karena dia kan dari gel teksturnya. Gel ini memang biasanya kalah sama yang teksturnya krim. Kalau kalian tipe kulit kering, pakai ini rasanya pasti kurang lembab. Tapi kalau tipe kulit kalian oily, pakai ini itu cukup sih. Walaupun mungkin terkadang kalian akan menginginkan moisturizer yang lebih melembabkan. Tapi sejauh ini sih aku merasa sleeping mask ini masih ada kemampuan melembabkannya. Walaupun kurang nampol sebenarnya untuk efek melembabkannya. Dibandingin sama yang sleeping mask yang cost area, yang rice. Yang rice itu jauh lebih melembabkan. Jadi kalau kalian tipe kulitnya kering, normal to dry, mungkin bisa pilih yang rice. Tapi kalau kalian tipe kulit oily, acne prone, yang tipe rice bisa. Yang honey, yang ini juga bisa. Dua-duanya bisa kalau yang tipe kulit oily. Cuman yang rice lebih melembabkan dan dia juga bisa mencerahkan. Kalau yang ini dia melembabkan juga. Walaupun nggak semelembabkan yang rice. Tapi dia punya fungsi untuk mengkalmingkan kulit yang sedang sensitize. Kulit yang kemerahan, kulit yang bercerawat, dia bisa mengkalmingkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, sebenarnya sejauh ini sih kekurangannya yang aku rasain. Dia itu gampang piling. Gampang banget piling. Jadi itu tadi yang aku bilang, layeringnya agak-agak bermasalah ini. Bukan cuma sekedar harus mikir sih menurutku. Sebaiknya malah jangan layering kalau pakai sleeping mask ini. Cukup pakai yang basic aja. Misalnya kalian pakai toner, entah itu mau pakai exfoliating toner dan hydrating toner, masih oke. Tapi selanjutnya langsung pakai ini. Jangan layering serum terlalu banyak. Ataupun essence juga menurutku sih cukup yang kalau mau yang exfoliating, kemudian yang hydrating. Lalu langsung ini. Sudah cukup. Jangan layering macam-macam. Karena kalau layering macam-macam, dia gampang-gampang banget piling. Sayang kan akhirnya malah nggak berefek. Makanya aku biasanya pakai ini. Memang kalau kulitku lagi sensitize itu tadi. Kalau memang kulit lagi agak-agak butuh dikalmingkan. Sementara aku nggak mau pakai serum yang mengandung actives berlayer-layer. Aku pengen yang calming aja tanpa terlalu banyak actives. Itu aku pakai ini. Atau mungkin kalau kalian lagi males pakai skincare macem-macem. Pengen pakai satu atau dua aja. Tapi udah bermanfaat, udah berefek. Nah, ini juga bisa digunakan. Ini juga bisa jadi referensi. Kalau ditanya, aku suka yang mana? Antara yang honey ini sama yang rice. Aku jauh lebih suka yang rice sih. Bukan berarti ini jelek ya. Ini nggak jelek sih sebenarnya. Cuma yang rice menurutku jauh lebih bagus. Menurutku ya. Karena itu tadi dia fleksibel. Mau dibakai tipe kulit oily bisa. Mau dibakai tipe kulit dry bisa. Dia punya manfaat mencerahkan. Dia juga punya manfaat membantu mengatasi masalah jerawat. Walaupun memang fokusnya bukan calming ya. Kalau dalam jerawatnya. Kalau yang fokus ke calming yang ini. Kalau yang rice, karena dia mengandung rice sama niacinamide. Dia bisa sebenarnya membantu mengatasi masalah jerawat juga. Jadi, cara kerjanya berbeda. Yang ini lebih ke calming-nya. Yang itu lebih ke mengatasi masalah jerawatnya. Karena ada niacinamide sama rice extract-nya tadi. Overall, kalau kalian mau coba produk ini. Menurutku oke-oke aja sih. Ya, bisa lah. Kalau kalian pengen cari alternatif sleeping mask. Oke lah. Cuma ya, itu ya. Jangan berharap terlalu tinggi. Tapi memang sebenarnya claim-nya juga sangat-sangat simple sih. Sebenarnya menurutku dia jujur dengan claim-nya. Jadi, ya memang kemampuannya seperti itu. Nggak dilebih-lebihkan. Kalau kalian pengen cari yang melembabkan sama yang calming. Ini bisa dijadikan referensi. Oke? Sekian review kali ini. I hope it helps. Semoga berperaftar. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.